Intro Halo Happy Couples, jumpa lagi bersama dengan saya Jovita Maria Verliana Psikolog anak remaja dan keluarga dalam program pernikahan bahagia di channel youtube YKB GKI TV Kali ini kita akan membahas tema Forgiving is a Gift to Self bagian yang kedua Nah tentunya Happy Couples masih ingat ya bagian yang pertama terakhir dibahas tentang bahwa memaafkan itu gak ada deadline-nya Take your time dan nanti kalian akan tahu kapan sih waktunya yang tepat sehingga aku bisa nge-heal dan aku bisa merelakan itu semua Nah sekarang di part yang kedua akan kita bahas tentang lanjutan dari semuanya itu dan juga bagaimana teknik-teknik yang bisa Happy Couples lakukan Untuk bisa memulai proses memaafkan tersebut Nah Happy Couples memaafkan itu melibatkan tiga hal Kognitif, emosi dan juga perilaku Kognitif artinya kita mengubah stigma negatif atau mindset serta pandangan negatif tentang kejadiannya Atau tentang orangnya Misalnya contohnya pada saat kita lihat bahwa wah aku kayaknya kehilangan pekerjaan Dan misalnya contohnya kita menyalahkan seseorang lah atas kehilangan pekerjaannya kita ya Dan emang katakan dalam kasus ini memang ada kesalahan pihak tertentu misalnya ya Nah pada saat kita memaafkan kita itu mengubah stigma negatif menjadi misalnya Nah mungkin di dalam kehidupan ini aku tuh harus next step Sehingga mungkin pekerjaan yang dulu gak terlalu cocok buat aku Sehingga memang aku terkena pengurangan pegawai Supaya aku misalnya contohnya bisa mandiri secara finansial dengan wira swasta Misalnya seperti itu Jadi disini ada pengubahan stigma yang negatif terhadap kejadian tersebut Nah yang kedua adalah melibatkan unsur emosi tentunya Dalam pada saat kita menghadapi kemarahan gak bisa memaafkan Itu pasti ada perasaan-perasaan yang gak enak Misalnya kesedihan, kekecewaan, marah, dendam, dengki, iri hati dan sebagainya Itu adalah emosi Nah pada saat kita memaafkan kita bisa menetralkan semua perasaan tersebut Jadi bukan tidak mengakui ya perasaannya memang tetap ada dan kita akui Tapi kita bisa melakukan stabilisasi emosi Nah kemudian yang terakhir adalah dalam memaafkan tentunya melibatkan unsur perilaku Dalam perilaku ini tentunya kalau kita sudah berubah secara mindset, berubah secara emosi Pastinya perilaku kita juga ke arah yang lebih positif Misalnya kita bisa bekerja dengan sekarang lebih tersenyum Bisa kemudian juga bisa beramah-tamah sama orang Bahkan yang menyakiti kita Itu, jadi perilaku kita juga otomatis akan berubah happy couples Nah berikutnya adalah Kenapa sih rata-rata atau kita itu sukar untuk memaafkan Karena biasa alasannya yang pertama adalah khawatir bahwa hal tersebut akan terulang kembali Kedua adalah takut terlihat lemah Ini adalah suatu hal yang memang harus diperbaiki ya Bukan artinya orang yang minta maaf itu terlihat lemah Justru kalau happy couples bisa memaafkan orang lain Itu artinya happy couples adalah orang yang paling kuat Karena untuk memaafkan itu membutuhkan sebuah kekuatan yang besar Dan terakhir adalah keyakinan bahwa keadilan gagal ditegakkan Ada juga orang yang mengatakan bahwa kalau aku memaafkan nanti jadi gak adil buat dia Karena jadi kayak gampang aja gitu habis melakukan kesalahan terus selesai gitu aja Enggak ya Kalau dia melakukan kesalahan berarti itu adalah urusan dia sama yang maha kuasa Dengan Tuhan Bagian kita, kita fokuskan ke bagian kita Maka dengan seperti itu kita akan bisa menghapuskan bahwa Dengan kita memaafkan gak ada urusannya sama keadilan Ini urusannya adalah dengan diri kita sendiri Nah happy couples, kalau happy couples tidak memaafkan itu menyiksa loh secara batinnya Jadi membuat kita itu perlu dengan amarah, menjadi dingin, bersikap keras, penuh dengan kepahitan dan juga kebencian Nah dampaknya ini bisa secara fisik, emosional, mental dan spiritual Contohnya dengan kita tidak memaafkan, kita punya kemaharahan yang kemudian kita simpan Itu bisa juga loh merusak fisik kita Jadi akhirnya gak bisa tidur, jadi susah makan Atau bahkan ada simptom-simptom fisik tertentu yang keluar Jadi pusing atau kemudian kalau mengingat peristiwa tersebut Emahnya kambuh Nah berikutnya adalah juga dampaknya secara emosional Setiap kali kita kalau gak memaafkan kita mengingat peristiwa itu Kita jadi sakit hati lagi Kita jadi marah lagi Mental dan spiritual juga otomatis juga berdampak Nah oleh karena itu kita bisa lihat bahwa Sebetulnya dengan memaafkan ini Membuat diri kita itu rilis dan lebih damai Nah Anda mungkin merasa dibenarkan dalam kemarahan Anda Namun Anda harus memilih apa sih yang lebih Anda inginkan Apakah happy couples ingin tetap menyimpan kemarahan tersebut Atau membebaskan diri dari kemarahan Segala sesuatu yang diinyimpan lama-lama tentunya gak akan baik Tapi kalau kita bisa membebaskan diri dari kemarahan Tentunya kita juga bisa merasakan kedamaian di dalam hati kita Tidak memaafkan itu juga berarti merusak diri kita sendiri Karena dengan tidak memaafkan kita berpikir bahwa kita itu nyakitin orang lain Padahal kenyataannya happy couples Dengan tidak memaafkan kita itu menyakiti diri kita sendiri Karena tadi sekali lagi saya katakan ini adalah perasaan subjektif kita Bagaimana kita bisa menerima keadaan tersebut Nah berikutnya Memaafkan itu juga bukanlah hal yang mudah happy couples Saat happy couples terluka oleh seseorang Memaafkan mereka bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Ini saya sangat setuju Makanya take your time slowly Gak usah dipaksakan Tapi merelakan secara bertahap Ada empat tahapan memaafkan happy couples Yang pertama adalah uncovering phase Atau fase uncovering Ini adalah fase dimana semua perasaan berkecamuk Tadi entah kemarahan, kekecewaan, kedengkian, kejengkelan dan sebagainya Kemudian tahap yang kedua adalah tahap deepening phase Deepening phase ini atau fase deepening Ini adalah tahap dimana happy couples sudah mengalami semua perasaan yang berkecamuk Kemudian makin lama makin bisa beradaptasi Dan akhirnya perasaan ini mulai makin lama makin menurun Nah pada saat menurun Kemudian disini pasti akan ada konflik dalam hati Nurani Yang menyatakan bahwa aku relakan gak ya Aku maafkan gak ya Atau aku bisa kemudian membuat dia di dalam circle pertama menjadi circle ketiga gak ya Jadi ada kemudian pemikiran kognitif disitu Penalaran, rasionalisasi yang terjadi dalam sesi tersebut Jadi ada analisa, ada pemikiran Misalnya contohnya happy couples kan berpikir bahwa Oh mungkin dia seperti itu karena dulu dia juga dididik seperti itu Oh mungkin dia seperti itu karena pengalaman hidupnya yang mengajarkan dia seperti itu Atau kita bisa pun merasakan bahwa misalnya kasian ya dia Karena dia selamain dalam hidupnya tidak pernah diakui sama orang-orang di sekitarnya Sehingga dia butuh pengakuan dan akhirnya dia menjelek-jelekkan kita Supaya dia mendapat pengakuan padahal caranya salah Intinya disini di deepening phase kemudian kita bekerja secara nalar Untuk bisa menganalisa kenapa sih kira-kira orang tersebut melakukan hal itu kepada kita Nah berikutnya adalah sampai ke fase yang ketiga yaitu fase decision atau pengambilan keputusan Setelah tadi merasakan kemudian menalar Kemudian happy couples sampai kepada suatu kesimpulan tentunya di decision Kesimpulan bahwa oh iya ya that's why dia seperti itu Oke lah berarti aku paham aku mengerti Sehingga di decision phase ini ada yang namanya empati terjadi dalam diri happy couples Nah setelah itu baru sampai ke tahap yang keempat yaitu work phase Atau fase untuk bekerja Bekerja artinya pengambilan keputusan sudah terjadi Apabila happy couples mengatakan oh that's why dia seperti itu Oke aku mengerti aku pahami kasihan dia Oke aku maafkan Nah berarti di work phase adalah kesimpulannya adalah memaafkan Atau misalnya sebaliknya Wah gak bisa dia sudah terlalu banyak melakukan kesalahan Dan setelah aku nalar-nalar aku sudah ngomong juga secara asertif dia tidak berubah Oke that's it aku gak mau berteman lagi sama dia Paling dia hanya cuma sekedar orang yang aku tahu aja Berarti di work phase nya adalah seperti itu Jadi ini adalah hasil dari pemikiran dan juga perasaan yang sudah anda kelola Akhirnya sampai kepada fase yang keempat yaitu work phase Di mana kita mengambil langkah tertentu terhadap proses yang sudah kita lalui Nah happy couples langkah memaafkan itu juga bisa seperti ini Yang pertama adalah komitmen dan keyakinan untuk melepaskan beban di hati Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan perasaan anda Nah terkadang kita tuh susah untuk mengungkapin perasaan kita Makanya semuanya kesimpan dalam hati Padahal mengungkapin perasaan itu gak harus loh dengan cara bicara langsung sama orangnya Misalnya Oke lah kalau misalnya ada teman kita yang bersalah Kita bisa bicara Eh sorry ya aku gak suka loh dengan kata-kata kamu Yang merendahkan aku seperti itu Bisa Tapi kan gak semua orang bisa straight to the point seperti itu Untuk gak bisa straight to the point tapi kita masih merasakan emosinya di dalam dada Kita bisa pakai cara yang tidak langsung Misalnya kita bisa bercerita kepada sahabat kita yang kita percaya Atau kita bisa menulis diary atau journaling Jadi kita tuliskan semua perasaan kekesan kita dalam sebuah kertas atau sebuah diary Bisa juga kita menuliskan surat Jadi umpamakan anda menulis surat kepada orang yang anda benci atau gak suka Tapi suratnya gak dikirim Nah itu intinya adalah untuk mengeluarkan unek-unek Mengeluarkan hal yang ada di dada Atau istilah lainnya adalah katarsis emosi Nah juga yang ketiga Fokus pada masa depan nih kayak happy couples Karena tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu So jadikan hari ini menjadi hari terbaik dalam hidup kamu Dan yang keempat adalah berhenti menyalahkan orang lain Karena menyalahkan orang lain itu menunjukkan identitas happy couples yang sekarang loh Jadi bagaimana kita bisa menghadapi orang lain Walaupun orang lain menyakiti kita Orang akan melihat identitas kita yang sesungguhnya seperti apa Nah berikutnya happy couples tentunya yang terakhir adalah Memaafkan mereka dan juga memaafkan diri sendiri Ingat terkadang kita itu ingat maafin orang lain Tapi kita kurang ingat nih sama memaafkan diri sendiri Jadi memaafkan harus dari dua sisi ya Diri sendiri dan juga orang lain Nah happy couples disini Sudah selesai nih materinya Sekarang saya akan memberikan sebuah tips singkat Intinya adalah sebuah simulasi Atau terapi singkat yang bisa happy couples lakukan di rumah Pada saat happy couples tuh merasa Aku tuh belum bisa memaafkan orang lain Tapi aku mau memulai how to start Gimana caranya Nah atau juga tadi bisa juga karena kita terlalu banyak menyalahkan diri sendiri Kita gak tahu gimana caranya memaafkan diri sendiri Nah ini saya punya tips secara singkat Bisa happy couples rapkan Ya yuk kita mulai berlatih disini Jadi bisa happy couples Coba pejamkan matanya Kemudian tarik nafas secara perlahan Dan kemudian keluarkan kembali secara santai dan relax Hembuskan Ya bagus Tarik nafas lagi Usahakan nafasnya sampai di perut Ditahan sebentar Dan dihembuskan kembali secara perlahan Lakukan beberapa kali Hingga happy couples merasa jauh lebih relax Dan santai Apabila sudah Maka saya akan memberi contoh untuk memaafkan diri sendiri yang pertama Setelah menarik dan mengembuskan nafas tadi Lanjutkan dengan Bayangkan di depan happy couples adalah diri happy couples sendiri Jadi seperti melihat di cermin atau refleksi dari diri kita Kemudian silahkan kita sampaikan Hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada diri kita Apapun itu bentuknya Di sini happy couples pun bisa juga kayak semacam memberi nasihat Memberi saran Atau bahkan nanti diakhiri dengan doa bersama dengan diri sendiri Oke bisa disampaikan sekarang perasaannya Contohnya Hai Jovita Rasanya gak enak ya Marah-marah seperti ini terus Rasanya gak enak ya Kemarin disakiti sama teman terdekat yang paling kita percaya Tapi kemarin aku pahami bahwa hal itu terjadi Karena memang aku mengizinkan hal itu Terjadi Dan tidak ada yang patut disalahkan dalam hal ini Aku menerima itu sebagai bagian dari diri aku Aku tahu bahwa semua hal yang terjadi Adalah untuk pendewasaanku di kemudian hari Dan ini adalah sebuah pelajaran berharga untuk aku dalam mempercaya orang lain Dan terima kasih semua ini sudah terjadi dalam diri kita bersama Misalnya seperti itu Kemudian tarik nafas panjang lagi Dan kemudian hembuskan Lakukan berkali-kali hingga merasa santai dan rileks Kemudian baru buka mata secara perlahan Nah ini bisa happy couples lakukan di rumah Atau bisa dilakukan kapanpun dimanapun Dan kemudian ini adalah yang bisa dilakukan untuk memaafkan diri sendiri Nah mungkin pertanyaan happy couples Gimana kalau untuk memaafkan kepada orang lain Tekniknya kurang lebih sama happy couples Jadi dengan tarik nafas buang nafas Pejamkan mata Dan bayangkan di depan happy couples adalah orang Yang bersalah sama happy couples tersebut Dan kemudian happy couples keluarin aja perkataan Uneng-uneng atau beban di dada terhadap orang tersebut Apapun yang ingin happy couples katakan Misalnya tentang kekecewaan happy couples kepada dia Atau rasa sakit hati atau gak enaknya ada di mana Katakan aja Nah setelah itu Pasti akan terasa lebih lega di dada Apabila sudah selesai menyampaikannya Maka happy couples bisa tarik nafas Buang nafas kembali Beberapa kali hingga santai dan rileks Dan kemudian kembali membuka mata Jadi ingat ya gak harus kok kita menghadapi orangnya secara langsung Kalau emang kita gak mau atau gak siap Tapi kita bisa pakai teknik mirroring ini Untuk mengatakan kepada orang yang bersangkutan Sehingga perasaan kita jauh lebih lega Dan ini adalah sebagai langkah awal dari kita Untuk bisa memaafkan diri sendiri Dan juga memaafkan orang lain Ingat ya happy couples Bahwa forgive others Not because they deserve forgiveness But because you deserve peace Ingat bahwa kita itu maafin orang lain Itu bukan karena mereka patut dimaafkan Tapi sebetulnya untuk kedamaian hati kita Jadi it's all about us Ini semua tentang kedamaian Dan juga tentang kesejahteraan Diri kita dan juga kesehatan mental kita Oke sekian materi dari saya hari ini Semoga mencerahkan dan juga memberikan suatu insight bagi happy couples Silahkan subscribe dari youtube channel YKB GKi TV Serta tonton video-video youtube YKB GKi TV lainnya Terima kasih And God bless you all Sahabat mari dukung pelayanan Dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih